. Gelandang Villarreal, Dani Parejo, belum puas dengan kesuksesan timnya menyingkirkan Monsien. Ia juga menyindir ucapan Julian Nagelsmann. Villarreal menghentikan perjuangan Monsien pada leg kedua perempat final Liga Champions 2021-2022. Hasil seri 1-1 di Allianz Arena sudah cukup mengantarkan Villarreal ke semifinal dan menenggelamkan Bayern Monsien. Villarreal menang agregat 2-1 setelah menang 1-0 pada leg pertama. Dani Parejo memanfaatkan euforia timnya untuk menyindir Julian. Di mata Parejo, Nagelsmann sudah bersikap arogan dan memandang enteng pasukan kapal selam kuning. Saya tidak kenal pelatih Bayern Monsien, tetapi sikapnya ke Villarreal sangat congkak, kata Parejo. Usai undian perempat final yang menentukan Bayern bertemu Villarreal, dia mengatakan ingin mendapat kepastian lolos sejak leg pertama. Sikap itu sangat tidak menghormati Villarreal. Terkadang, sikap sombong seseorang memang akan balik merugikan mereka sendiri, tuturnya melanjutkan. Sebelumnya, usai undian perempat final, Julian Nagelsmann memang sempat berkomentar soal hasil yang mempertemukan timnya dengan Villarreal. Pertanyaan soal lawan Bayern sangat sulit dijawab. Tentu kami ingin lolos, kata Nagelsmann. Villarreal adalah juara bertahan Liga Eropa, punya pelatih dan pemain berpengalaman serta taktik yang jelas. Gaya main mereka mirip dengan Bayern dan mereka juga menjadi runner-up di fase grup. Selain itu, Villarreal menang 3-0 melawan Juventus. Untuk bisa mencapai hasil itu, butuh kerja keras. Tugas Bayern München adalah lolos ke semifinal, serta tentunya bermain pada dua leg dan menang, ucap Nagelsmann. Dengan hasil ini, München menjadi raksasa kedua yang ditumbangkan oleh Villarreal. Dani Parejo dan kawan sebelumnya sudah memulangkan Juventus pada babak 16 besar. München pun untuk dua tahun berturut-turut gagal lolos ke semifinal Liga Champions. Musim 2020 hingga 2021, München disingkirkan PSG musim lalu pada fase 8 besar.